Cak Yudi, bagaimana pendapatan tentang 92 tahun Persebaya? Tentang 92 tahun Persebaya, ya satu, dikembalikan lagi kepada sebenarnya karakternya dari Persebaya, sebenar-benarnya karakter Persebaya, yaitu dari berangkat dari Surabaya, yang selalu tegas, opono-e, langsung tanpa banyak drama, wani, dan tentunya itu akan menjadi sebuah kebanggaan, jadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat tidak hanya Surabaya, karena Persebaya sudah banyak dimiliki di dalam hati supporter, dalam hal ini kita sebut ponek, di seluruh Indonesia Raya, bahkan di mancanegara, sehingga itu benar-benar menjadi sebuah kebanggaan yang tidak hanya dinyanyikan saja, tapi juga benar-benar sebagai sebuah kebanggaan, tidak hanya menang, kalah, ataupun seri sebenarnya yang kita harapkan, tapi bisa-bisa menjadi sebuah prestasi, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana bisa mengoptimalkan sumber daya-sumber daya yang ada di Surabaya, ataupun Surabaya secara keseluruhan dalam hal ini, mungkin Jawa Timur, karena dimiliki oleh semua warga Jawa Timur juga, dalam hal ini yang terpikirkan adalah Surabaya penuh dengan sumber daya atau potensi akademik. Dalam hal ini kita kembalikan ke support science dan teknologi, tidak hanya support science dalam bentuk hard science, tapi juga soft science dalam hal ini ada soft skill di situ, adanya sebuah motivasi, adanya dan kalau yang teknologi dan sebagainya, statistik termasuk isi dan lain sebagainya itu harus diintensifkan kolaborasi antara manajemen dengan teman-teman akademisi. Itu akan menjadi sebuah kesatuan yang sangat kuat, bagaimana supporter dapat memberikan feedback atau input kepada Persebaya, tidak hanya bentuk dukungan, tapi juga kontribusi nyata, sehingga menjadi sebuah kesatuan, sistem. Jadi Persebaya tidak hanya sebuah klub, tapi sebuah sistem yang menyeluruh, yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya manajemen, tidak hanya pelatih, tidak hanya pemain, tapi juga masyarakat secara umum. Yang benar-benar nanti muaranya adalah sebuah kebanggaan 92 tahun Persebaya. Oke, terima kasih. Salam satu nyeli. Wadi. 92 tahun Persebaya, apa harapan dan yang ingin disampaikan untuk Persebaya? Oke, baik. Bicara mengenai 92 tahun Persebaya, kita bisa tarik bahwa 92 tahun ini adalah usia yang, matang, lebih dari matang, artinya membawa beberapa implikasi. Yang penting utama adalah kebijaksanaan dalam memadang sesuatu hal. Ini jika kita tarik, filosofi ini jika kita tarik ke ranah pemainan Persebaya, maka membawa dua nasihat paling utama. Yang pertama adalah kebijaksanaan ini pasti akan memotivasi Persebaya agar bermain secara progresif dengan mempertimbangkan beberapa hal. Beberapa hal ini bisa bersebut dari dua subjek utama. Yang pertama adalah sejarah. Kita mengetahui bagaimana sejarah Persebaya ini tercipta. Dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, Persebaya selalu dikenal memiliki sejarah yang panjang. Satu, kita bisa lihat sejarah tahun 89 saat itu Agil Ha'ali secara terang-terangan berkata bahwa kita akan mampu untuk membalikkan sejarah. Sebenarnya dari perkataan Agil Ha'ali itu membawa satu pesan, bahwa seyugianya logika yang dibangun oleh Persebaya adalah logika spot sign, atau ilmu pengetahuan tentang sepak bola. Karena tanpa ilmu pengetahuan tentang sepak bola mustahil, Persebaya yang saat itu tidak difavoritkan mampu membalikkan keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa belajar dari 2004. Sajang Senefti Agung mampu memotivasi secara psikologis kepada para pemain untuk bermain yang ngeyel, bermain yang keras, tetap optimis, agar mampu menggeser dominasi PSM dan Persija, hingga kemudian Persebaya menjadi juara. Jadi itu yang pertama mengenai sejarah. Yang kedua, ulang tahun ini bisa selain sejarah, kita bisa dimanai sebagai pembenahan diri untuk menatap kompetisi, untuk menatap liga-liga yang akan bergulir. Hal ini bisa dipahami bahwa menatap optimisme ini harus dibangun secara integral. Jadi antara supporter, manajemen, dan pelatih harus ada komunikasi yang masif. Karena tidak mungkin Persebaya akan, saya mengatakan 92 sebagai grid ya, tidak akan mampu mencapai grid secara bagus, secara baik, apabila tidak ada integrasi di antara ketiga komponen ini. Jadi marilah 92 tahun Persebaya ini diartikan juga sebagai langkah untuk mau mengevaluasi, mau memperbaiki, kemudian mampu untuk show force kepada publik bahwa kita Persebaya yang berbiasakan di Surabaya ini mampu untuk berbicara banyak dalam urusan sepak bola. Yang nantinya diharapkan mampu menginspirasi klub-klub yang lain agar memiliki optimisme yang sama dengan Persebaya. Karena sekali lagi kembalinya Persebaya adalah kerana yang lebih besar, yakni Surabaya Indonesia. Mungkin itu sederhananya. Persebaya grid. Salam satu nyali. Wani.